Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih hari ini kita mau punya rencana mau menuju ke desa Tiro ya oke kita masih berada di Kota Empang dimana kita akan menuju ke lokasi Pantai Selatan atau jalan ke Pantai Selatan tempatnya di Dusun Tiro Desa Juntang Duk ayo kita ikuti penjalanan kita ini masih di sekitaran dalam Kota Empang itu Preti Sinta ini masih di depan kantor nyaman desa Juntang Duk enok kiri di depan kita juga ada Terminal Empang ini situasi dan kondisi Terminal Empang jadi arahnya menuju Juntang lurus nah ini kita akan masuki selamat datang di Desa Juntang berarti kita akan masuk kawasan Desa Juntang untuk menuju Tiro Oke kita jauh untuk menuju lokasi Tiro nah ini belok kanan dan langsung lurus biar teman-teman tahu lokasi untuk menuju Tiro ini nanti setelah belok kanan kita langsung belok kiri ini kawasan di depan kita juga ada Desa Juntang berarti kita belok kiri dan langsung jauh ke Tiro ya betulan kemarin pas saat pengaspalan jalan ya Insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan kita kesana ini masih dalam wilayah Juntang dan belum saatnya kita masuk ke area tempat dimana kemarin ada perbaikan jalan ya pengaspalan ya itu yang jadi viral bagi teman-teman di sospek karena faktor menuju ke lokasi Desa Tiro itu makanya sudah di asfal makanya kita langsung meluncur ke tempat wilayah Tiro atau pantai menuju ke selatan daerah Sumbawa nah ini kita sudah masuk lokasi ya tempat pengaspalan menuju lokasi dimana kemarin itu sudah di asfal jalannya dan ini jalan menuju Tiro jadi sekajak kita ambil video ini maksudnya belum tutup supaya teman-teman yang belum pernah yang belum tahu jalannya menuju Tiro ya sekajak kita upload ini sekadang kita ambil video ini supaya teman-teman tidak keliru nantinya menuju ke lokasi tapi di business Tiro gas 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 lingkungannya pisaran di Soekiro jadi lokasinya sangat bagus langsung-langsung iya, mantap soalnya kita masih kesasaran di bangunan nah iya nah jalannya masih banyak di kulit puja ini jadi sambil kita lihat situasi sekajah saya ajak jalan-jalan kemudian dari di Soekiro ini jadi nanti di Youtube bertahun sambil kita lihat nanti insya Allah kita akan ketemu dengan Pak kardusnya ternyata besar juga lokasi jilaya Tiro ini oke 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 guys saat ini saya berada di depan SD di Soekiro bersama pemuda ganteng ganteng dari di Soekiro mantap SD nya ini ya kalau gak salah para pik kepala sekolah iya grup eh ini pengguna satu ini hai nah grup nah ajak kota Nah, bagaimana Pak Muis? Ya cukup Kalau saya lihat Dari segi Pemuda Sangat luar biasa Mendukung kita Kehadiran kita Di Sentiru ini Dan kemudian Kita lihat SD juga Di Sentiru Masih liwas halaman ya Tempat bermain Anak-anak murid SD Di Sentiru, luar biasa Pemandangan dari SD juga luar biasa Bagaimana Pak Muis, ini grup Lagi satu Saya mau kenalkan Ini grup baru satu hadir Palasuku ya Palasuku Mantap Ya, Mr. Joe Mantap, Mr. Joe Dengan Mr. Joe Jadi Palasuku ya Ya, mantap Oke, kita lanjut Perjalanan deh Ayo Oke Teman-teman semua Inilah situasi Dan kondisi Keadaan di Sentiru Nah Jadi Saya yakin Dan saya optimis Bahwa di Sentiru ini Suatu saat Akan Booming Ya Yang menyangkut dengan Destinasi Wisata Wisata PRT Alhamdulillah Kita ketemu dengan PRT Saya sedang berada Di tengah Lingkungan Atau tempat Di Dinsun Tiro ini Dan tanpa Kita sengaja Bahwa saya ketemu Dengan Pak RT ya 2 Tanpa kita sengaja Dan tanpa kita sadari Ini Tapi Ada sedih Sisi Dekan Katoan Kira-kira Kebetulan Kan kemarin Tentang Masalah Asfal Untuk Jalur Jalan Dari Empang Menuju Tiro Ini Menurut PRT Tentang Ada Asfal Karena Jalur Lalu Lintas Kembali Yang kemarin 30 menit Bisa mencapai 10 menit Sekarang kan Luar biasa Kira-kira Menopasi Rasa Bersyukur Terima kasih Luar biasa Seseorang Kami Langsung Kepasun Pas 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 Teman-teman Sahabat Mas Terutama Pemerintah Menyangkut 過 Binas Pari Wisata jadi harapan Pak RT kedua ini bagaimana supaya pengaspalannya dilanjut nanti karena kita tahu ya bahwa harapan beliau insya Allah ya mungkin didengar oleh pemerintah nanti dan ini satu-satunya jalan nih Perti menuju ke lokasi Pantai Selatan iya oke iya 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 kita ini Pak selama ketelas dunia tanya itu berdekatan jadi kita ini kiri kanan wisata tanya jadi itu berasa Merdeka Alhamdulillah Alhamdulillah ya jadi siaga merdeka selamat menikmati Hai nanti kita nih mungkin enggak bawah nanti ya insyaallah insya Allah Baus manusia Oke terima kasih ya teman-teman semua kita akan lanjutkan lagi perjalanan untuk melihat lokasi lain yang ada di Oke luar biasa guys ya di Sentiru memang luar biasa kalau penasaran datang ajak Terima kasih ya Terima kasih ya Oke kalian semua jangan lupa like comment dan subscribe channelnya EPJ Bulayeng EPJ Bulayeng